Al-Fatihah 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 lakukan itu ya teman-teman nama khasnya oleh luhum, nama khasnya jawa rihum awan kita yang surat ini, bagaimana khusyap artinya nasjahnya khusyap juga anggota jadi ada khusyap yang berkaitan dengan anggota khusyap anggota ini InsyaAllah orang-orang Islam di Asia Tenggara memang khusyap anggota kita jarang nampak orang sholat bergerak-gerak tapi kalau orang-orang biasa menang sholat menurutkan serba menurutkan jubah menurutkan talibin yang biasa siapa yang mengerti umrah dinampakkan tapi orang kita tak ada InsyaAllah khusyap anggota itu kita dah tapi khusyap dah nanti khusyap dalam arti inilah bagi nanti Allah karena ayat 16 surat Al-Khati karimah khusyap dihubungkan dengan dengan bagi nanti Allah dan baca Quran Bismillahirrahmanirrahim Alam Yahdi Alam Yahdi Alam Yahdi Al-Labi 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 Al-A'am Al-Awl Al-Mu'an Al-Quran Lalu itu merasakan masanya belum sampai lagi untuk mengkhusukkan hati bagi Zikullah dan membaca Qur'an. Jadi ayat ini, semua berita kita yang boleh membina hati kita khusuk dua amalan. Pertama Zikullah, iaitu membaca Qur'an. Siapa yang berkaitan dan berkaitan, Insya Allah, nantinya akan terbentuk hati yang besar. Dintang-tang Pamanajal. Apabila saya belajar dengan orang tersawuf, buruh-buruh tersawuf saya barulah mengajar. Macam mana? Nah, imat Allah dalam surat. Jadi pada mana ini saya terus jelaskan macam mana ingat Allah di dalam surat. Sekurang-kurangnya ada 6 perkara untuk ingat Allah di dalam surat. Bahagumi surat, dirikan nasib bayang untuk ingat. Yang pertama, mestilah orang yang mengikuti surat itu ingat nama Allah. Allah. Ingat terus. Untuk membantu ingatan kita kepada Allah. Maka orang-orang supi mengajak kita supaya kita bayangkan kalimah Allah. yang ada 6 perkara untuk mengajar. Tapi siapa yang belajar dan menghadirkan insya Allah. Kita tak boleh semua Allah untuk tata-tata blog ya buuh. Memanglah kalimah 6 perkara itu tak ada disumpah. опер itu tak ada disampah, aku ismudlatil aliya, kita ingat bahwa sebagai priya. Bismill econ aliyah, kita ngomong 돌아 coconut aliyah, itu karena maka saya matang disebut Dank aliyah, oto Aliyah, pomoh, Asal aliyah, Jadi untuk membantu kita dengan Allah, selain dari berdua hati kita, Allah Allah menyebut terus Nurah Subhi mengajak kita, guru saya mengajak kita, bayangkan kalimat Allah itu Ketika mereka membayangkan kalimat Allah itu, kalimat Allah itu dapat dilihat, bayangkan kalimat Allah dapat dilihat Oleh itu, memenuhi alam semesternya. Inilah yang dimaksudkan oleh Rasulullah Bismillahil Labi, la yadur'u ma'asmi sya'un bil'almi wa lafisana wa basimu alaikum Kita akan berada dengan hakikat, dengan dengan Allah, apabila hati kita memang terus menyebut Allah, Allah Dan kita, pandangan hati kita nampak kalimat Allah, Allah itu memenuhi alam semesternya Sembilah Allah mengelangkan kepada orang tersebut, orang menyati Allah tersebut dalam Zawud dan Namun Guru saya juga berada Kalau semestinya kita bayangkan kalimat Allah, Allah tadi Dalam air, adalah ada orang yang minta rupa Itu seribu, ini guru saya berada Yang pandang sahaja talimat Allah itu Tertulis dalam setiap yuzuk air Dalam setiap, apa nama, dalam saing, mahaiful air Tertulis Bayangkan saja, insya Allah Kalimat Allah Walaupun kita tak ciup ke dalam kubur itu Kita bayangkan saja, kalimat Allah itu memenuhi Insya Allah, manapul air Insya Allah Bila air ini di minum Dengan rahmat Allah Tak akan sempur Jadi yang pertama, teman-teman Kita berbalik semula Nak ingat Allah dan nasyarat Pertama, ingat namanya Ini tak ada faedah Jadi pandangan yang sangat ganjil Sebut Allah tak ada faedah Tak ganjil Sedangkan ingat tahu Kalau kita bagi Allah Sebut Allah Setan pun takut Setan pun takut Setan pun takut Tentang lagi, karena orang tersebut Memang duduk di dalam lautan Jadi mahal Ini makna Setan Sangat takut Lebih-lebih Yang jahat-jahat pun takut Jadi yang pertama, ini kita ingat Allah Yang kedua, kita ingat wujudnya Allah Kita ingat wujudnya Allah Rasul-rasukan wujudnya Allah Jadi biasa berkaitan Bila kita ingat Allah Jadi Dengan serinya Berikutkan akan kita ingat wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala Yang ketiganya Kita ingat Keagungan Allah Karena Allah itu maha aduh Kita ingat keagungan Allah Dan tempatnya Tidak lagi kita ingat Kesambungan Allah Sebagai Raktum Biasanya tempat Bagi orang yang biasa Mengingati nama Allah Dengan sendirinya Dengan sendirinya Dia akan ingat wujudnya Keagungannya Kesambungan Kesambungan Yang simpat Di dalam Hati Yaitu Benar-benar Takut Keroda Allah Dan Bergantung harap Keroda Allah Yang diistilahkan Takwa dan tawakkan Bismillah 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 Oops Tim V forth KNOW You Ayat ini Tak perlu rasa Enak jelaskan makanan 5000 Along Nenak Selandut Apu Yang Demik Ayat ini Allah Semakan Ketatuan dan Tawatkar yang rampun Nah, bila kita ingat namanya denasinya, akan ingat wujudnya kata pengajian, itulah yang memiliki sifat taqwa, dan kesambungannya itulah yang memiliki sifat taqwa kali dalam hati itu. Jadi, ini adalah tempat. Kalau nanti yang terima, ketika kita surat tujuhat sepanjang penempat ini, mestilah kita merasa, kita merasa berdepan atau kita merasa menghadap zat Allah. Nanti tersebut dalam doa kita, ini wajah tu wajah diri dari batu Rasulullah wa'ala. Sesemuaian aku, ini sesemuaian aku, wajah tu hadapkan wajah diri lahir dan batinaku, kepada Allah mencetul, namikanku. Tidak ada utasauh tuan-tuan, ada kaedah, bagaimana kita nak menghadapkan diri dari batin kita ini kepada utas Allah. Dalam ilmu utasauh, kita nanti dengan kaedah, ukup poli. Ukup, kalimah ukup kita dah biasa. Biasanya ukup di padang orang, tapi diri dah ukup poli. Ukup itu artinya berhenti, poli itu artinya hati. Maksudnya, hati kita jangan ingat dengan lain kecuali Allah. Jadi, hati kita ingat Allah semata-mata sambil merasa berdepan dengan zat Allah yang Allah sebut di dalam Quran, lam yakullahu wa lam yakullahu ukupuan ahad. Atau permanya, Bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada sesuatu yang sungguh dengan zat Allah. Mungkin antara kita tidak pernah merasa, tidak pernah melakukan. Bagaimana menghadapkan diri dahi dan batin kepada zat Allah. Yang lain saat tamis di Syedol, tidak ada sesuatu yang sungguh dengan zat Allah. Subhanahu wa ta'ala. Guru saya katakan, kita rasa-rasakan, kita rasa-rasakan namanya berdepan dengan zat Allah. Ini dinamakan apa tadi? Bukuh poli. Artinya kita ingat Allah semata-mata sambil kita merasa berdepan dengan zat Allah yang tak boleh dikukutan, yang tidak ada sesuatu yang sungguh dengan zat. Dalam solat itu, kita menyembah Allah. Jadi, hadikat antara hadikat menyembah Allah itu, mestilah kita ingat namanya dan kita rasa berdepan dengan zat Allah. Kita merasa-rasakan. Jadi, ini yang ingat. Yang kenalnya tadi, sejuruh kita melakukan lima kekurangan ini ialah kita ialah kita ingat seberapa yang boleh bahawa Allah berserta kita Allah bahkanlah di dalam sholat kita tak terasa Allah seperti itu sedangkan Allah berpengar Allah itu sergertamu dimanapun kamu berada dalam hidup pada Rasulullah sepanjang masa Rasulullah sentiasa merasakan bahawa Allah berserta pada masa senang apa tak ada di susah dan kita masih ingat ketika Rasulullah bersama Allah akan berdari bersembunyi dalam ngosur yang terlekat di atas yang basur saya selalu dah ingat saya sebutnya dan kuliah-kuliah saya yang basur ngosur ini bukan bukan macam dua patutnya dia cuma batu lekuk ini besarnya saya pernah baca dalam besarnya itu kira-kira muat dua orang duduk maknanya Rasulullah dengan akuatkan duduk dengan itulah pesan dua membatu lekuk dalam dalam dalamnya dalamnya setira-tira orang kurais merodokkan dengink akan kenyak jadi tentu-tentu lah saya nak buat takut kita diberitakan dengan korban Rasulullah ingatkan aku bakal dan takkan ingin arwah mananya dibukti bahawa Rasulullah sentiasa merasih bahawa Allah bersertut dengan diri ini yang kenal bahawa ma'akum ayat ma'akum itu ini di istilahkan merokobah membiak tapi di makasum dia siap jadi karena semua yang itu merokobah maliyah dan ini wa'u'a ma'akum a'ina ma'akum tu cuma terhadap komponsian memang sangat sukar untuk memahami maksud terhadap terhadap sangat sukar bukan saja kita orang awam ulama pun menghadapi kesukaran terhadap itu pada kawal 10 hijrah ada satu majlis mutafara biskursi para 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 malam yang terkenal berkumpul di mana di mesin ala pasahal atau di mesin terpusing dengan pusing mereka berkumpul ramai-ramai untuk meminjamkan apakah maksud buah-buah apa yang ada maksud itu dan macam mana kita nak ikatkan bincang punya bincang berdua berjang-jang berakhir dengan berakhir dengan dua pandangan ada dua pandangan satu kumpulan ulama mengatakan yang berserta dengan kita hanyalah sifat-sifat buah tidak kesat dia mesti seperti sifat ilmunya sifat manunan sifat pasah mak sifat pasah dan sebagainya tidak zatnya tapi kumpulan yang kedua kata yang berserta dengan kita itu kedua-duanya iaitu sifat dan zat karena sifat Allah itu ialah zatnya sifat itu ayah zat jadi dengan apa kesimpulan diri tentang pun tidak dapat disesatkan maksud sebenar bahawa maku anak-anak itu habis orang ramai naik ke mana pandangan yang utama yang berserta dengan kita hanya sifat tidak zat senangan kedua simpat dan zat karena simpat itulah zat apa yang melihat itu zatnya yang dengar itu zatnya itu tidak bisa jadi pun tidak sesalah orang ramai itu enak kemana mungkin langsung hatilah pertama ketul itu tapi dalam dalam itu tiba-tiba masuk seorang ulama besar seorang sufi yang terkenal bernama seh Muhammad Madri As-Sazi bila kita masuk ulama-ulama yang berbincang tadi tertarik tertarik apa tertarik hati kepada terpaling Syed Muhammad Mahribi mereka ramai-ramai minta dikira Syed Muhammad Mahribi Wahai Syed kita ada bincang tentang warah maaf maan maaf itu kesimpulannya begini macam mana pada angsyik bantuk kita macam mana nak faham maka kata Syed Muhammad Al-Mahribi nak memahaminya ada dua cara secara jersamai jersamai diterangkan lah berbincang macam yang disimpulkan tadi itu jersamai karena jersamai tidak sesat yang tak akan tak akan terangkai kepada maksud sebenarnya wahua maaf aina matuntun hakikat wahua maaf aina matuntun tak akan dapat dicapai mestilah memahami dengan cara yang kedua yaitu secara zauqi kalau kita fahami manusia secara zauqi insyaallah kita akan dapat kepahaman yang sebenar hakikat yang sebenar maksud wahua maaf aina matuntun tapi secara zauqi ini saya tak boleh ceritakan di sini siapa siapa yang mau memahami wawak maaf aina matuntun secara zauqi serah adiri beratunya di huyak nanti aku akan ajar mikir sesudah itu aku akan ajar kamu pergi satu tempat terus berpikir menggelah dan khantuan jadi habis 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 itu tentu wawak maku hanya makutun memang betul tempat kita belajar mengenai Allah di adik dua cara semua tahap tahap pertama secara sama dengan atal berdarikan dengan dari Quran ayat Quran dan dari makri secara tauqi ini manusia bikin manusia bikin kalau kita tak yakin lagi datang ragu-ragu betul ke damina Allah secara tauqi kita boleh jakinkan diri kita tuan-tuan dengan mengingatkan semula dan kita bawa semula ketika kita belajar sifat dua puluh kita belajar sifat dua puluh nanti ada pembagian sifat makani diikuti dengan sifat makna biaya apa kita sifat makni dengan sifat makna biaya sifat makni kita boleh belajar dengan atas dan terhukum disyarahkan oleh ustaz jadi sifat makna biaya perkara yang makna biaya tak boleh capai kecuali dengan hati sebab itulah untuk sampai keperintah sifat makna uliya mesti merusi pikir yang yang berterusan di bawah pimpinan satu rahsia ini jadi kita berbalik untuk berterikian ingat Allah dalam shorat 6 6 perkara sudah saya sebut karena pertama ingat samanya kedua ingat kududunya ketiga ingat keabungan Allah keempat ingat bersama Allah sebagai roh dan lima kita merasa berdepan dengan cat Allah melusi bubuk poli dan kenamnya kita merasa bahawa Allah berserta dengan titik kalau ada ingat berlagi sudah ada asas yang kukuk untuk iman Allah di dalam shorat kalau tidak ada Allah saya tidak ingat sebab rahmat Allah itu Allah boleh sampaikan dengan berbagai cara cuma apa yang sebut yang diajar oleh orang orang sufi dalam tingkat tingkat itu sesudah itu ada 6 untuk menambahkan nanti gaya lahir bagi kita untuk tingkat Allah maka dalam surat itu juga adalah kita gunakan gunakan apa dia gunakan apa yang disebut di dalam bermunajat munajat karena surat itu dalam kita bermunajat kepada orang nampak makna munajat senang saja yang yang membaca Walaupun nampak sama, tapi tak sama Kadang mengajak orang yang mengajak dalam sholat itu Dia merasa benar-benar berdepan dengan Allah Benar-benar dia menghadap perempuan Allah maha hampir Allah bersertu Jadi inilah tambahannya Mesti melakukan mengajak Di antara mengajak yang dibentinkan ialah Mengajak supaya Allah Lampunkan bersega Kita boleh mengajak Lintasan hati Boleh juga kita semua mengajak itu Lintasan hati Jadi di antara mengajak yang penting Yang patut kita Minta kepada Allah Dan kita ialah Minta keampunan Minta keampunan Selalu membuat kesalahan semua dosa yang dahi batin itu Sebab itulah tuan-tuan Ibn Anjana Disimpulkan tentang kesan Apa itu sholat ini Berhadap dosa-dose-dose gitu Dose dahi dan batin Ibn Anjana As-sholat itu membersihkan Sebersih-bersihnya Sebersih-bersihnya Ruang had Daripada Kebutuhan dosa Jadi untuk menentukan Bila kita sholat Dosa kita diampunkan oleh Allah Maka kita tidak mengajak Sebab itu juga Ibn Anjana Kata As-sholatu mahalul munajak Jadi ini bukan pandangan saya Pandangan orang-orang sufi Seperti Ibn Anjana Dalam kita As-sholatu mahalul munajak Sholat itu adalah Masa dan tempat Orang yang sholat itu Bermenajak kepada Allah Antara menajak yang diutamakan Ialah Minta keampunan Itu apa yang tentu-apa Kalau semuanya Pergi dalam waktu Sebenarnya saya mengajak Minta keampunan Itu apa yang tentu-apa Tentulah bersih Sedangkan orang tak menajak Semuanya Pada yang Buat saja Diampunkan Apabila lagi kita memang Memang menumpukan perhatian Supaya Allah Ampunan Ini semua Kita lintaskan Segera dalam Lintaskan Segera dalam Kalau lintas adalah Hati dilahir Dan cepat Tidak Nunggu apa Kita tak ingat Semua dos-dos ini Kita ingin nanti Kalau mati itu Sudah bersih Tadi dos Kita minta Menajak Yang kedua Apa Pergi Perkara yang kedua Yang patut kita Menajarkan Di dalam Corat Ialah Nisak Hidayat Supaya Allah Tempakan Hidayat Yang kepada Hantunya Yang memang Bukitilah sebut Dengan surah Pati Perkukuhkan Dengan Mengajak kita Ya Allah Tempakanlah Hidayat Pada Kelahir Yang penting Kita lintaskan Sekiru Lintasan hati Cepat Selain Dibaditu Selain Dibadu Minta Hidayat Perkara yang Baik untuk Dimunajarkan Ialah Supaya Allah Pertetuhkan Perkasetan Sifat Kehambahan Kita Atau Ketakuan Kita Dan Tawakar Kita Kuda Allah Subhanahu Wata Mata Pintaskan Ya Allah Sampung Sifat Tawakar Sifat Takwad Tawakar Perkir Dan Pertinat Pintaskan Jadi Apa Disebut Disebut Batal Cakap-cakap Henti Dan Salat Batal Pintas Jadi Tawakar 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 Jadi Inilah Dianjara Maksud Mengingati Allah Dalam InsyaAllah InsyaAllah Sebenarnya Kita Lakukan Seperti Yang Saya Sebutkan Jadi InsyaAllah Semayang Kita Dapat Mencapai Tarat As-Solatul Qawma Solat Yang Didirikan Dan Betul-betul Lepas Solat Itu InsyaAllah Itu Semakin Hampir Tuhan Allah Bertambah Kewat Iman kita Bertambah Perkasa Iman kita Sifat Ketakuan Tawakar 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 Tidak Semakin Hukum Dan Berbagai Cahil Dahil Dan Kita Semakin Terang Terang Berbagai Cahil Yang Allah Terimakkan Terdalam Ruang Ruang Kruhani Dan Jasman Itu Cepayah Maksud Solat Sudah 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 Dapat Memahami Dan Sudah 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 Dan Ya Allah Diikuti Dengan Allah Siapa Yang Banyak Bikir InsyaAllah Mudah Diimak Allah Di dalam Solat Wakti Solat Di Fikir Wallah Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Sampai